Bahkan Tiongkok loh jumlah penduduknya. Kalau Tiongkok melakukan pengereman pertumbuhan penduduk, India tidak. Jadi kalau 1,5-1,5 saja, itu sudah 3 miliar dua negara ini. Dan penduduk yang nomor tiga terbesar setelah Tiongkok-India atau India-Tiongkok, nomor tiga adalah Amerika dan nomor empat adalah Indonesia. Kalau Amerika kita keluarkan, Tiongkok-India atau India-Tiongkok-Indonesia itu saja sudah tiga besar. Ditambah dengan Pakistan, Afghanistan, Iran. Jadi diperkirakan sekitar ini saja, ini akan mencakup hampir separuh penduduk dunia. Jadi Indonesia itu akan berada di suatu wilayah yang wilayah sekitar itu memuat separuh dari penduduk dunia. Penduduk dunia saat ini sudah 7,8 miliar. Dan nanti menjelang 2030, itu sudah akan mencapai 8,5 miliar. Separuh penduduknya itu di sini. Saya sering meminta kepada kader-kader memikirkan. Di 2050 nanti penduduk Indonesia itu sudah akan lebih dari 300 juta. 2025 saja itu sudah akan sekitar 280 juta. Wajarlah kalau banyak orang, banyak ahli sudah memperkirakan. Karena pertumbuhan penduduk di muka bumi yang terlalu pesat, yang terus bertambah. Salah satu krisis yang akan kita hadapi itu adalah krisis pangan, makanan, air bersih, dan energi. Saya pun tadi bicara dengan istri saya, yang dia pengusaha aktif perkebunan kelapa sawit. Dari pertemuan-pertemuannya dengan asosiasi kelapa sawit. Bahwa memang ke depan ini kita harus banyak mengerahkan masyarakat untuk kembali ke agrobisnis, ke pertanian. Jadi, problem kita itu di masa datang yang dekat ini, masa datang yang dekat, karena tidak panjang 5-10 tahun ke depan. Itu adalah problem krisis pangan. Krisis pangan, krisis air bersih, krisis energi, krisis lingkungan, yang dulu masih merupakan perkiraan-perkiraan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan saat ini saja, tingkat kelaparan penduduk di dunia ini sudah sangat tinggi. Dan badan pangan PBB memperkirakan bahwa Indonesia pun termasuk salah satu negara yang akan banyak menghadapi kasus kelaparan di masa mendatang ini. Ini problem lingkungan. Bagi kita para da'i, kita kan sudah faham. Bahwa Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Istilah khalifah. Kalau dikaitkan dengan subjek yang lebih tinggi, artinya pelanjut, penerus, pengganti, atau wakil. Jadi khalifatullah, wakil Allah. Pelanjut Allah. Tapi istilah khalifah, kalau dikaitkan dengan objek yang lebih rendah, seperti dalam ayat, wahualladhi ja'alakum khala'ifal'ad. Khalifah itu artinya penguasa, pemimpin, pengendali. Bagaimana tanggung jawab kita sekarang ini sebagai khalifah di muka bumi menghadapi krisis pangan, krisis lingkungan dalam waktu dekat ini. Pangan, air bersih, dan energi. Kita juga tahu bahwa kemarin-kemarin urbanisasi itu sangat kuat sekali. Data dari Badan Pusat Statistik. Tahun 1980, itu 40 tahun lalu, saya ikuti betul. Karena tahun 1980 saya sudah cukup dewasa. Dan saya sudah tertarik dengan statistik. Penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan itu hanya 20%. 20%. Yang tinggal di pedesaan 80%. Itu tahun 1980. Tiap 10 tahun, kita menyelenggarakan sensus penduduk nasional. Tahun 2010, 30 tahun kemudian, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan itu 53%. Jadi dari 20% naik ke 53%. Penduduk pedesaan itu merosot dari 80% ke 47%. Jadi orang lari ke kota semua. Tahun 2020 kemarin, itu tiap 10 tahun ada sensus penduduk nasional. Saya sudah bersiap-siap untuk mengikuti sensus penduduk itu. Tapi baru sensus mulai berjalan, Februari, Maret, kita masuk pandemi. Sehingga kayaknya sensus itu kurang valid. Tapi dari perkiraan-perkiraan, bahwa saat ini penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan itu sudah 63%. Orang sudah terlanjur lari ke kota semua. Wilayah perkotaan itu sempit, sesak, padat. Tidak mungkin membuat pertanian di perkotaan. Sekarang bagaimana kita menarik kembali orang untuk keberesaan? Membangun kembali pertanian. Jadi krisis pangan. Krisis air bersih. Krisis energi. Yang mau tidak mau krisis lingkungan. Karena sudah terlanjur kita menghadapi urbanisasi yang berat. Hal yang lain. Di muka bumi itu saat ini ada sembilan peradaban. Samuel Huntington sudah sejak tahun 1980 menulis bukunya yang terkenal, The Class of Civilization. Karena dia adalah penasehat lembaga pertahanan di Amerika. Yang biru ini, itu adalah masyarakat peradaban barat. Mulainya dari Eropa. Krisisnya Grieco-Roman. Peradaban Yunani-Romawi. Dan kemudian mereka bermigrasi ke Eropa Utara. Ke Amerika Utara. Amerika Serikat dan Kanada. Bagian lagi. Masuk ke Amerika Latin. Amerika Selatan yang warnanya ungu. Australia secara geografis itu ada di timur. Tapi peradabannya adalah barat. Karena Australia itu di bawah kendali Inggris. Yang coklat ini adalah Afrika. Yang diarsir garis-garis mirim. Ini adalah Islam. Jadi separuh. Separuh utara. Dari belahan utara ya. Belahan utara Afrika itu. Itu Muslim. Kemudian Jazirah Arab. Kemudian Asia Barat. Kemudian yang bentuknya seperti bata ini. Hindu. Nah Islam. Dari Eropa. Dari Afrika. Ke Arab. Ke Asia Barat. Asia Barat Daya ya. Kemudian masuk ke Indonesia. Ini wilayah Islam cukup luas. Yang biru ini wilayah Ortodoks. Sisa-sisa ajaran Nabi Isa. Yang mereka masuk menjadi Ortodoks Syria. Kemudian menjadi Ortodoks Yunani. Kemudian Ortodoks Armenia. Masuk menjadi Ortodoks Rusia. Yang merah ini adalah konfusianism. Agama-agama berbasis Konghucu. Ada Cina, Korea Utara, Korea Selatan. Kemudian juga Vietnam. Kemudian yang hijau adalah Jepang. Di dalam surat Ali Imran. Ayat 104. Dan hari-hari itu. Hari-hari kejayaan. Juga hari-hari kehancuran. Kami pergilirkan di antara manusia. Itu kata Allah. Maka ada bangsa-bangsa peradaban-peradaban yang naik. Dan kemudian mengalami kehancuran. Ada bangsa-bangsa yang mulanya hancur. Kemudian bangkit mengalami kenaikan. Samuel Huntington mengatakan sejak tahun 80-an itu. Amerika Latin itu peradabannya sedang melemah. Afrika mereka menderita habis. Perusakan alam dieksploitasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Kemudian Ortodoks. Seperti juga agama-agama Nasrani lain. Karena doktrin keagamaan yang sulit diterima akal. Trinitas. Itu pun mengalami kelemahan. Ketika peradaban-peradaban lain sedang surut. Tetapi ada peradaban yang bangkit. Ketika Islam bersatu dengan konfusianism. Akan melawan peradaban barat. Dan inilah yang memang sedang terjadi saat ini. Kalau dia tulis sejak tahun 80-an. Karena memang studi-studi di PBB juga seperti itu. Setelah Perang Dunia Kedua. PBB membangun universitas yang namanya United Nations University. Tugasnya melakukan riset. Untuk menjaga perdamaian dunia. Singkat jadi UNU. United Nations University. Bukan universitas NU. Adanya di Tokyo, di Jepang. Untuk melakukan penelitian. Tahun-tahun 79 sampai 82. Rektornya itu orang Indonesia. Doktor Sujat Moko. Dikenal dengan nama Bung Goko. Orang Jawa, kelahiran Bukit Tinggi. Dan tahun 82 dia cuti. Pulang ke Jakarta. Kumpul di sebuah rumah seorang tokoh. Dan kami waktu itu mahasiswa diundanglah beberapa orang. Ketika ditanya, Bung Goko. Apa oleh-oleh Anda sebagai rektor universitas PBB? Dia katakan. Bahwa para peneliti di universitas PBB itu memang sudah memperkirakan. Bahwa setelah perang dunia kedua, dunia terbelah dua. Dipimpin oleh ideologi kapitalisme, liberalisme di barat dipimpin oleh Amerika. Dan di timur, sosialisme, komunisme. Tapi dua ideologi itu dalam proses kehancuran. Itu tahun 82 dia bicara. Dan ternyata betul, tahun 85 terjadi proses glasnos perestroika di Uni Soviet. Tahun 90, Partai Komunis Soviet dibubarkan. Bahkan, ini catatan. Yang namanya ideologi itu, itu adalah ikatan perekat negara. Kalau ideologinya dibubarkan, negaranya pun bakal bubar. Tahun 90, komunisme dinyatakan. Partai Komite Sentral Komunisme di Rusia itu dibubarkan. Tahun 91, negara Uni Soviet bubar. Namanya ini Uni, gabungan. Pecah menjadi 15 negara. Dan dari 15 negara itu, 6 memerdekakan. Sendiri-sendiri menjadi negara Islam. 9 yang tersisa, segera digabung lagi. Karena yang paling besar adalah Rusia. Maka namanya adalah Federasi Rusia. Negara Uni Soviet hilang dari peta. Begitu juga Yugoslavia yang komunis. Hilang dari peta. Dan beberapa negara komunis lainnya pun hancur. Hilang dari peta. Kemudian juga, itu tahun 90. Tahun 2007, krisis mortgage yang terkenal di Amerika itu, itu pun sampai sekarang belum selesai. Sehingga sekarang negara-negara barat tidak percaya lagi dengan sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, Donald Trump mencoba membangkitkan lagi kapitalisme, dia terlempar. Periode 2 tidak bisa dia jalani. Nah, kembali. Jadi memang peradaban ada yang naik, ada yang turun. Dan saat ini, peradaban barat dalam proses decline. Turun. Sementara ada peradaban yang sedang bangkit naik, yaitu peradaban Islam, dan peradaban Confucianism. Kalau dikatakan Islam itu kekuatannya dari minyak, tidak juga. Karena minyak di wilayah teluk, teluk Arab sudah mulai habis. Tetapi yang paling nyata, kekuatan, kebangkitan Islam itu sangat dimotori oleh ajarannya itu sendiri. Terutama, akidah, dan syariah dalam bidang ekonomi. Ini yang sangat menonjol. Kalau Cina, kita sudah tahu, kekuatannya itu memang pada ekonominya. Nah, yang menarik, antara Islam dengan Confucianism ini, ini akan bersatu melawan peradaban barat. Menarik ini. Jadi, ketika sekarang sedang sangat muncul semangat atau suara-suara anti-Cina, sebenarnya tidak bisa dihindari. Pengaruh Cina ke Indonesia itu akan sangat kuat dan akan terjadi proses simbiosis mutualistik. ini gejala yang semakin hari semakin nyata kita hadapi. Nah, satu hal yang saya perhatikan, karena memang background saya ekonomi makro, ada sesuatu yang sangat menonjol dari peradaban Islam ini. yaitu basis kehidupan ekonomi yang didasari oleh zakat, wakaf, dan mawarif. Ini konsep yang disebut ISF, Islamic Social Fund. Dunia sama saja sekarang, baik Amerika maupun Rusia, Eropa, Cina, problemnya kemiskinan sudah di depan mata. Saya mau mengajak Anda semua belajar sedikit ke semester satu ekonomi makro. Why? Itu artinya yield, pendapatan nasional. Pendapatan suatu bangsa tergantung dari tingkat C, consumption. Kalau konsumsi bangsa itu meningkat, maka otomatis ekonomi negara itu, itu akan meningkat. Begitu. Kenapa waktu krisis moneter tahun 1998, para pengusaha lari keluar dari Indonesia, meninggalkan begitu saja bisnis dan pabrik mereka. Karyawan pun ditinggal begitu saja. Lalu banyak pengangguran. Dan saat itu para ekonom kita di Indonesia mengatur supaya libur akhir pekan menjadi lebih panjang. Kalau misalnya maulib jatuhnya hari Kamis, maka liburnya diundur hari Jumat. Supaya Jumat, Sabtu, Ahad libur. Kalau jatuhnya kenaikan Isra'almasih misalnya hari Rabu, liburnya dimajukan ke hari Selasa. Seninnya orang dipaksa cuti bersama. sehingga orang libur Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kenapa? Supaya orang-orang dengan libur weekend yang panjang itu mereka bisa pada pulang kampung. Dan dengan mereka pulang kampung, maka meningkatlah konsumsi. Restoran-restoran di sepanjang jalan. Kemudian menjadi laku hotel-hotel, travel, bus, antar kota, pesawat terbang. Itu konsumsi meningkat. Sebab kalau konsumsi meningkat, seperti misalnya sekarang ini tinggal sekitar empat bulan lagi Ramadan, orang memperkirakan kalau bulan Ramadan konsumsi akan meningkat. Dan itu sudah terbaca oleh para pengusaha. Maka para pengusaha segera menambah E-investment. Investasinya untuk apa? dia lakukan perluasan pabrik. Dia beli mesin-mesin baru. Kapasitas produksi ditambah. Material, bahan baku baru ditambah. Pekerja-pekerja direkrut untuk membuat pakaian lebih banyak. Kenapa? Karena tiga bulan lagi Ramadan. Kalau tiga bulan lagi Ramadan, tingkat konsumsi meningkat. Beli pakaian, beli tatu, beli gula, beli bapak kue, beli pungtiku, karena itu perusahaan-perusahaan harus segera investasi. Kalau perusahaan investasi, sabar ya, internet saya tidak stabil ya. Kalau perusahaan investasi, beli barang-barang mesin baru, bahan bak baru, merekrut orang baru, berarti yang harus dibayar pun bertambah di government, pemerintah punya duit, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan. Begitu juga masyarakat dengan konsumsinya meningkat, ada PPN yang harus dibayar. Kalau pemerintah punya duit karena pajak meningkat, maka pemerintah bisa juga belanja. Apa belanja pemerintah membangun public utilities? Bikin jalan, bikin jaringan listrik, puskesmas, bikin saluran irigasi, dan semua proyek-proyek pembangunan pemerintah itu berarti membuka lapangan kerja. Karena membuka lapangan kerja, orang penghasilannya meningkat. Karena meningkat, konsumsinya meningkat lagi. Kalau penghasilannya meningkat, konsumsinya meningkat, investasinya naik lagi. Konsumsi naik, investasi naik, maka pemerintah punya duit lagi lebih banyak dari pajak. Dengan pajak itu, dibuka lagi kegiatan-kegiatan pembangunan, maka investasi pun lebih banyak menghasilkan barang. Inilah penjelasannya. Jadi, belanja itu penting. Belanja yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga. Konsumsi. Sebab kalau belanja konsumsi meningkat, maka perusahaan-perusahaan akan meningkatkan investasi. konsumsi meningkat, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pemerintah meningkat, kalau investasi naik, PPN, PPH juga meningkat, maka pemerintah lebih bisa belanja lagi. Dan pemerintah belanja, selain untuk belanja rutin, gaji pegawai, dan alat tulis kantor, juga pemerintah melakukan belanja pembangunan, bikin proyek-proyek. yang jadi perhatian, yang perlu diperhatikan adalah orang-orang di atas ini berapapun tambahan penghasilan yang diperoleh, karena hidupnya sudah lebih dari cukup, maka tiap ada penghasilan oleh orang atas itu disimpan. Disimpan. Berbeda dengan orang bawah atau orang menengah sebelah bawah. anak hidupnya masih berkekurangan atau pas-pasan, maka setiap ada penghasilan tambahan yang dia peroleh, akan dia belanjakan. Maka menjadi penting untuk meningkatkan daya beli orang-orang di bawah. Inilah fungsinya zakat. Jadi zakat itu secara ekonomi makro itu sangat penting untuk meningkatkan daya beli orang di bawah. orang di bawah ini jumlahnya besar. Karena masyarakat itu bentuknya seperti piramida. Makin ke atas, makin kecil. Tapi makin ke bawah, makin luas. Sehingga setiap kali ada tambahan penghasilan yang mereka peroleh, BLT 300 ribu, BLT 600 ribu, dulu zaman SBY BLT 50 ribu, cuma 50 ribu, 50 ribu, 300 ribu, 300 ribu, 600 ribu, 600 ribu sekarang. Tapi karena jumlah mereka banyak, berapapun yang mereka peroleh, akan mereka belanjakan. Dan karena mereka belanjakan, maka investasi menguat. Dan karena investasi menguat, maka simpenan orang-orang di atas itu menjadi terpakai untuk investasi. Maka seluruh kehidupan ekonomi jadi berputar. Pantas lah, di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah mengingatkan kita, bahwa menjadi muslim yang baik itu, allazina yunfiquna fissarra'i waddarra' yunfiquna, teruslah berbelanja. Fissarra' waddarra' dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Konsumsi itu harus bergerak terus. dan jangan sampai terjadi orang-orang di lapisan bawah ini tidak memiliki daya beli. Kalau orang di bawah tidak memiliki daya beli, perdagangan sepi. Kalau perdagangan sepi, pabrik-pabrik tutup. Kalau pabrik tutup, berarti uangnya orang kaya yang diinvestasikan tidak bisa berputar. Jadi kalau orang di bawah daya belinya berhenti, orang kaya pun akan tidak tumbuh ekonominya. Surat Al-Hassar ayat 7. Jangan terjadi. Hendaknya jangan tidak terjadi. Harta beredar di kalangan elit kaya saja. Harta itu harus menetes ke bawah. Ini fungsi zakat. Lalu kalau rame-rame orang menimbun tidak mau berbagi dengan orang yang di bawah, hancur semua. Berhenti semua. saya mau perlihatkan sebuah contoh. Mudah-mudahan ada di sini slide-nya. Kalaupun tidak ada di sini, nanti saya cari lagi. Oke. Disitulah fungsi zakat. Nah, sekarang wakaf. Wakaf itu di salah satu problem perlombangan usaha salah satu problem investasi adalah mendapatkan dana. Dengan wakaf, orang kecil-kecil sedikit-sedikit mewakafkan asetnya, tapi dijumlahkan secara agregat, dia jadi besar. Teman-teman di Batam, penduduk jumlahnya meningkat. Hotel, restoran, industri berkembang. maka orang berdatangan dari berbagai tempat. Tapi siapa yang menjamin daging-daging yang beredar di Batam itu halal? Maka disponsori oleh para aktivis, aktivis muslim, orang diajak berwakaf. Bikin RPH, rumah pemotongan hewan. Sekarang sudah diperkenalkan konsep wakaf cash, wakaf uang tunai. Anda bisa wakaf untuk temporer. Tidak perlu selama-lamanya. Dalam undang-undang kita, dalam peraturan pemerintah tentang wakaf, itu diatur yang tidak bisa temporer adalah tanah. Jadi kalau harta benda wakafnya berupa tanah, maka tanah itu permanen sebagai harta wakaf permanen. Tapi untuk harta lain, harta itu bisa temporer wakafnya. Untuk uang tunai, minimal 1 juta rupiah, minimal 1 tahun. Maka orang tawarkan, ayo wakaf, 1 juta Anda simpan di bank, berapa Anda bisa dapatkan tambahan? Kalau bunga, apalagi di bank syariah, tidak ada bunga, tapi ada bagi hasil, paling-paling 1 juta itu dalam 1 tahun Anda dapat cuma 50 ribu. Kecil lah 50 ribu. dan uang 1 juta itu kecil. Tapi kalau 1 juta, 1 juta dikumpul, seribu orang saja, itu sudah 1 miliar. Dengan 1 miliar sudah bikin RPH, rumah pemotongan hewan. Maka hewan-hewan yang disembeli di situ terjamin kehalalannya. Dan orang banyak membeli daging dari situ, maka RPH itu mendapat keuntungan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, uang wakaf 1 juta itu dikembalikan lagi. Wakifnya, orang yang menerima uang, ya enggak apa-apa. Saya taruh di bank cuma dapat 50 ribu, saya taruh di wakaf, saya enggak dapat hasil, tapi saya dapat pahala. Nah, RPH-nya berkulir terus, sehingga terus memberikan keuntungan. Keuntungan itu kemudian dikirimkan kepada rumah-rumah Tafiz Quran, Santren Tafiz Quran. Jadi, salah satu problem tantangan dalam dunia perusahaan itu adalah funding, pendanaan. Nah, Islam punya konsep wakaf produktif. Baru tadi saya kasih contoh yaitu RPH rum pemotongan hewan. Sekarang ini, saya kenal ada sekelompok pengusaha yang sedang mengatur wakaf untuk bisnis pertambangan nikel. Dan nikel itu masa depan. Karena ke depan ini dengan krisis energi, orang mau tidak mau mengembangkan baterai. Berapa biliar handphone di dunia ini perlu baterai? Mobil tidak bisa lagi mengandalkan bahan bakar fosil seperti bensin. Harus berganti dengan mobil listrik. Dan mobil listrik tantangannya harus ada baterai penyimpan energi listrik. saya kenal seorang peneliti dari Jepang yang dua tahun lalu dia sudah mendapatkan pesanan dari militer Amerika untuk bisa membuat baterai untuk handphone yang tahan selama dua tahun dan sekarang sudah terwujud. Baterai sekali di charge itu bisa dua tahun bisa dipakai di dalam hutan. Bahan utamanya itu ada di nickel karena di situ ada kobalt itu. Nah sekarang untuk bisnis pertambangan nickel perlu modal. Sekarang sedang digulirkan melalui wakam. Nah itu. Nah kemudian dalam bidang secara government saya mau bicara yang ketiga soal mawaris. Kalau misalnya seseorang punya harta punya perusahaan senilai satu triliun lima triliun lalu dia mati maka hartanya harus dipecah berdasarkan faroid. Punya anak empat anak lima terpecah harta itu. Belum tentu setiap anak punya kemampuan untuk melanjutkan usaha. Belum tentu setiap anak punya kemampuan mengendalikan diri untuk tidak hidup boros. Perusahaan perusahaan keluarga itu sangat jarang bisa bertahan tiga generasi. Artinya kalau harta dipecah dengan waris dan kemudian bisnis tidak berlanjut terus maka terjadi pelemahan dalam struktur ekonomi. sekarang harus ada konsep waris waris bisa digabung dengan zakat dan wakaf itu. Maka dengan adanya zakat dan wakaf itu rusaknya permodalan dari satu generasi karena gagal dikembangkan oleh generasi berikutnya bisa dicegah. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ISF Islamic Social Fund berupa zakat wakaf dan mawaris ini akan sangat penting dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi umat Islam. Dan kalau sudah ekonominya dibangun maka dalam pertarungan peradaban dunia umat Islam akan lebih punya posisi yang lebih menentukan. tinggal lagi sekarang bagaimana para da'i mendorong zakat wakaf mawaris ini diarahkan kepada ekonomi pertanian untuk mencegah krisis pangan di masa datang. Saya tidak mau berpanjang lebar karena diskusi melalui Zoom ini sangat meletihkan. Jadi tidak boleh panjang-panjang supaya kita lebih banyak diskusi. Jadi tiga hal itu yang saya sampaikan kita menghadapi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi besar-besaran maka kita menghadapi krisis pangan air bersih dan energi dan yang kedua kita akan menghadapi konflik peradaban benturan peradaban karena di tingkat dunia sedang terjadi tarik-menarik antara dunia kapitalistik disponsori oleh Amerika dan dunia lain bergabungnya China dan bangsa-bangsa Muslim.